Mariani, Mariani, toleh gobang, gobang sa'u'o'a Lang? Lang? Keteraon? Keteraon? Barudak? Ya teteh kene teme tatulung Seeng teteh bolong Tiasa teh Pembangun nyak, kaman njun Baiklah kak, tunggu kami balik rumah ya Ulaunin hula lang Itu dia paman njun Salah satu pengrajin seeng ketok terbaik Yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Ya seeng mau teteh itu bisa dipakai Oh, mana dengan itu? Wah, ya mas sowe, atuh anggur diganti Oh, atuh Barudak ya kurang bantuan ya Ya man Wah, niat benerin malah diajak bikin baru Baiklah kalau begitu Kakak pasti senang nih dapet seeng baru Tahap pertama pembuatan seeng dimulai dari proses ini teman Membuat pola lembaran aluminium sesuai dengan bentuk dan ukuran bagian-bagian seeng Pola yang kami bentuk ini untuk bagian tengah seeng atau bagian badan Setelah rapi, lanjut kita gunting polanya Gunting sesuai garis pola Jangan sampai keluar jalur Pola ini selalu dibentuk menjadi lingkaran Kedua sisi pola harus disambungkan Paket punya cara untuk menyambungnya Digunting-gunting seperti ini teman Kedua sisinya lalu ditempelkan dan digunci dengan cara melipat setiap guntingan tadi Untuk lebih memperkuat kuncian ketok-ketok bagian ini sampai rapi Terakhir bakar deh Masih di bagian sambungan ya Harus dibakar supaya makin rapi dan halus saat diketok nanti Setelah dibakar lanjut ketok lagi bagian sambungannya Jadi lebih rapi dan tentunya terlihat seperti bukan sambungan kan Beda lagi dengan cara membuat bagian bawah seeng Cecep dan Safin lagi bantu paman tuh Lembaran aluminium berbentuk gulat ini dibakar dulu sampai panas Besar kecilnya api diatur oleh ronda pemutar ini teman Beres dibakar lalu diketok sesuai cetakan Jangan berhenti mengetoknya ya Sampai bentuknya sesuai dengan cetakan Kalau setiap bagian udah jadi tinggal dapung deh Ternyata ikut proses pembuatannya gak seringan membawa saya yang teman Hihihi Lumayan rumit dan lama Ini karena aku dan teman-teman belum terbiasa Paman menjun sudah puluhan tahun membuat seeng Bahkan sudah turun temurun Paman dan tim setiap harinya bisa membuat sepuluh sampai lima belas seeng Setiap hari promisi untuk memenuhi pesanan para penjual keliling Begini jadi ya teman kalau semua bagian sudah terpasang Hingga proses akhir Seeng dicuci dengan cairan khusus Supaya bersih dari noda dan tampilannya keren Tuh sedikit gosok aja Langsung kincel Hihihi Lalu bilas dengan air bersih Lalu bilas dengan air bersih Jadi deh seeng ketuk ala paman njun Harganya gak mahal kok Cuma bayar 100 ribu rupiah aja Udah bisa bawa pulang satu seeng kerumah Hihihi Hihihi Cukup lang Terang tuh Wah bener bah Wah Jadi halus dah hilang Eh nonton! Terima kasih Terima kasih